bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo rekan-rekan semua kembali lagi dengan channel Oksonogi baik bapak ibu di video kali ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru untuk seleksi CSN di tahun 2022 berkaitan adanya pengumuman penting yang disampaikan oleh BKN mengenai persyaratan untuk pendaftaran P3K di tahun 2022 dan tentunya rekan-rekan honoran dan juga pelamar P3K harus ketahui oleh karena itu silahkan disimak video yang sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini namun seperti biasa kami selalu ingatkan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setelah yang mengupdate info-info terbaru rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya baik bapak ibu mengenai untuk pendaftaran P3K di tahun 2022 terlebih khusus untuk yang masih dibuka pendaftarannya sampai saat ini yaitu untuk P3K tenaga kesehatan tentunya bapak ibu ya karena melalui perpanjangan itu sampai dengan 22 November 2022 berdasarkan pengumuman ataupun surat edaran dari BKN terbaru dan untuk P3K guru itu sudah ditutup untuk pendaftarannya namun hari ini itu adalah terakhir untuk melakukan proses masa sangga bapak ibu yaitu berdasarkan jadwal sudah ditetapkan pansel nas itu berakhir di tanggal 20 November 2022 bagi rekan-rekan sekalian baik itu pelamar P1, P2, P2, P3, P4 yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi tentunya dapat melanjutkan sangga terakhir hari ini itu berdasarkan jadwal sudah ditetapkan jadi silakan bapak ibu cek lagi bagi rekan-rekan yang ada sampai dengan 24 November 2022 untuk jawab sangga bagi rekan-rekan yang melakukan sangga dan tentunya untuk pengumuman pasca sangganya itu yaitu akan disampaikan di tanggal 26 November 2022 nah berkaitan dengan untuk persyaratan yang disampaikan oleh BKN terkait dengan penggunaan ematrai bapak ibu yang mana di sebelumnya sudah kita ketahui berdasarkan buku petunjuk yang sudah diterbitkan oleh BKN adanya penggunaan ematrai penggunaan elektronik ematrai nah ini banyak sekali yang komplain ataupun mengalami kesulitan saat melakukan pembelian ematrai sehingga disini ada pengumuman yang disampaikan oleh BKN melalui media sosial resmi dari BKN yaitu disini kita ambil dari Instagramnya menampilkan bahwasannya untuk fitur stamping di SSCSN itu telah dinonaktifkan nah disini disampaikan lagi bahwasannya untuk penggunaan ematrai itu tidak wajib yang sebelumnya diwajibkan ini sudah tidak wajib lagi Bapak Ibu dimana disini ada penjelasannya bahwasannya itu dapat menggunakan ematrai tempel yang berlaku untuk satu dokumen masing-masing dokumen jadi perhatikan Bapak Ibu penggunaan ematrai jangan sampai rekan-rekan sekalian menggunakan satu matrai untuk berapa dokumen karena kalau sampai hal ini dilakukan oleh rekan-rekan sekalian maka akan terbaca ataupun dinyatakan TMS oleh Panselnas nantinya misalnya Bapak Ibu menggunakan satu matrai kemudian sudah disken dokumennya kemudian Bapak Ibu copot lagi dokumennya kemudian dipindahkan ke dokumen yang lain maka itu akan diketahui oleh Panselnas bahwasannya matrai tersebut sudah digunakan satu dokumen jadi usahakan satu dokumen itu satu matrai Bapak Ibu nah disini penjelasannya bagi pelamar seleksi P3K saat ini itu dapat menggunakan matrai tempel dalam pembuahan repikas pendaptaran yang akan di-upload pada sistem SSCSN BKN dengan ketentuan satu matrai tempel berlaku untuk satu dokumen kemudian disini saya menyampaikan kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini dikarenakan adanya kendala pada perum peruri sehingga penggunaan matrai pada SSCSN BKN sifatnya tidak wajib dan fitur stamping di SSCSN telah dinonaktifkan nah disini ada juga penjelasan bagi rekan-rekan sekalian yang sudah terlalu membeli ya untuk info refund ataupun pengembalian kuota maupun kendala matrai lainnya nanti dapat menghubungi helpdesk perum dan perum peruri Bapak Ibu jadi silakan bagi rekan-rekan sekalian yang ingin melakukan refund atau apa terkait dengan pembelan matrai ini itu bisa menghubungi helpdesk dari perum peruri nah itu untuk terkait dengan persyaratan terbaru yang disampaikan ataupun perubahan ya bukan persyaratan terbaru tapi perubahan penggunaan matrai pada pendaftaran P3K di tahun 2022 ini Bapak Ibu nah untuk rekan-rekan sekalian yang P3K di tahun 2022 ini untuk tentunya untuk kesehatan silakan rekan-rekan sekalian akhiri masa proses pendaftarannya maksud kami silakan selesaikan proses pendaftarannya agar rekan-rekan sekalian nanti ketika di detik-detik akhir penutupan pendaftaran tidak mengalami traffic yang tinggi sehingga ketika sudah ditutup rekan-rekan sekalian tidak sampai resume jangan sampai terjadi seperti hal tersebut Bapak Ibu karena dinyatakan rekan-rekan sekalian itu mendaptar P3K di tahun 2022 apabila rekan-rekan sudah mengakhiri proses pendaftaran yaitu sampai di tahap resume dan sudah mencetak kartu pendaftaran tentunya jadi sekarang masih ada sisa 2 hari bagi rekan-rekan P3K Kesehatan silakan diselesaikan pendaftarannya dan bagi rekan-rekan P3K Guru silakan yang bisa mengajukan sanggah untuk melakukan sanggahan terakhir hari ini yaitu 20 November 2022 sedangkan untuk P3K teknis sampai saat ini itu belum ada surat edaran terbaru dari BKN ataupun pengumuman mengenai jadwal untuk pelaksanaan seleksi P3K teknis jadi masih harus sabar rekan-rekan sekalian orang-orang yang P3K teknis untuk melakukan pendaftaran P3K di tahun 2022 ini itu informasi yang dapat kami bagikan semoga informasi ini bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!